Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum selamat datang di resep pawon putri hari ini saya akan menunjukkan cara membuat lode daun singkong nah yang mau tau gimana cara membuatnya tonton terus videonya sampai selesai untuk membuat lode daun singkong diperlukan tentu saja ya ada daun singkong nantinya ini saya petik daunnya kemudian saya rebus setelah direbus nantinya dipotong-potong baru setelah itu diolah untuk bumbunya ini ada tiga siung bawang putih lima siung bawang merah satu iris lengkuas satu ruas kunyit tiga butir kemiri kemudian cabai rawit sesuai selera ini saya pakai dua cabai merah besar kemudian ini saya tambahkan udang kecil-kecil kalau disini namanya garung atau geragu kemudian ada santan instan nah untuk semua bumbu ini akan saya blender nah ini airnya sudah mendidih kemudian rebus daun singkongnya sampai cukup empuk ya ini sudah empuk ya daun singkongnya bisa diangkat kemudian ditiriskan nah ini bumbunya sudah saya blender sudah halus dan langsung aja ya dimasukkan di pancinya ditumis sampai benar-benar matang dan wangi ya ini bumbunya sudah matang ya sudah wangi sekali kemudian beri sedikit air kecilkan apinya kemudian masukkan daun singkong saya tambahkan lagi ya airnya kemudian bumbunya dengan garam gula pasir dan kaldu jamur kemudian masukkan santan ini saya ada santan sisa kemarin masak ya saya masukkan dulu yang ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalau sudah sudah mendidih seperti ini jangan lupa ya dikoreksi rasanya terakhir masukkan epi kering atau geraku kau atau orang sini ya ini sudah mateng ya sudah siap dihidangkan nah ini dia lodeh daun singkong ala resep awan putri sudah jadi gimana hasil masakan kita hari ini selain warnanya yang cantik dan menggugah selera rasanya juga enak dan teman-teman bisa menikmati lodeh daun singkong ini dengan pepes atau pelasan ikan ikan asin ikan laut goreng atau bisa juga dinikmati dengan lauk-lauk yang dari padang ya seperti rendang gitu ya atau balado ikan juga enak terima kasih sudah menonton resep awan putri sampai selesai jangan lupa like comment share dan subscribe terima kasih